selamat menikmati selamat menikmati lalu pekerjaan saya saya punya usaha sendiri dan setelah itu saya pergi melayani seperti ini jadi kemanapun Tuhan utuh saya pergi dan saya mengucap syukur kalau pada hari ini saya mengucap syukur kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul dalam zoom ini ya baik teman-teman yang terkasih tadi saya sudah minta bro siapa ya Rocky ya yang menghubungi saya betul ya bro Rocky bukan ya iya betul iya bro lagunya ketemu gak lagu yang jernih ya iya betul ya saya minta teman-teman mungkin teman-teman pernah dengar lagu ini teman-teman pernah dengar lagu ini kalau yang di jaman saya di jaman saya sorry iya iya kalau mungkin teman-teman pernah dengar lagu ini yang pernah nonton filmnya juga pasti pernah dengar lagu ini gitu ya teman-teman dulu awal saya tidak menyangka bahwa lagu ini ternyata berbicara tentang kondisi rohani seseorang ya karena lagu ini ada dalam sebuah film sebagai lagu soundtrack di film tersebut ya silahkan boleh diputar teman-teman dengarkan dulu kata-kata dan perhatikan lirik-lirik dari lagu ini ini adalah suatu perjalanan atau suatu lagu yang sangat-sangat indah ya mungkin ada yang tahu lagunya boleh diketik apa judul filmnya gitu ya yang tahu oh gak ada yang tahu ya oh baik teman-teman yang terkasih itu ada lagu soundtrack dari film yang berjudul At The Dolphin Bay ya At The Dolphin Bay waktu itu merupakan sebuah film yang yang cukup menarik ceritanya begitu ya dan awalnya saya sendiri tidak menyangka bahwa ternyata film ini itu lagu ini menggambarkan sesuatu yang lebih dalam dibandingkan apa yang diceritakan di film itu tentang cinta ya karena film itu tentunya sedang membicarakan tentang percintaan dan segala macam tetapi ternyata lagu Journey ya yang menjadi soundtrack dari film tersebut adalah menceritakan tentang cinta yang jauh lebih dalam yaitu cinta Tuhan baik teman-teman yang terkasih kita buka firman Tuhan pada hari ini di dalam Lukas bab 8 ayat 43 sampai dengan 48 Injil Lukas bab 8 43 sampai dengan 48 ya Injil Lukas bab 8 ayat 43 sampai dengan 48 boleh dibuka ya boleh dibuka Alkitabnya lalu kita baca semua di-unmute kita baca bersama-sama ya supaya kita bisa saling mendengar satu sama lain kita baca bersama-sama boleh di-unmute semua di-unmute kita baca sudah sudah semua sudah sudah ya baik kita baca bersama-sama satu dua tiga adalah seorang perempuan yang sudah dua belas tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai dubanya dan seketika itu tugas berhentilah pendarahannya lalu kata Yesus siapa yang menjamah dan karena tidak ada yang mengakuinya berkatalah Petrus guru orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau tetapi Yesus berkata ada seorang yang menjamah sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan ia datang dengan gemetan tersyukur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa dia seketika itu juga menjadi sembuh ayat sama-sama terakhir maka katanya kepada perempuan hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau pergilah dengan selamat demikianlah sabda Tuhan baik teman-teman brother sister yang terkasih dalam Tuhan ya mungkin kita seringkali mendengar tentang cerita ini tapi pernahkah teman-teman kita semua membayangkan ya pernah enggak teman-teman membayangkan mengalami sakit ya 12 tahun lamanya ya sakitnya 12 tahun oke teman-teman mungkin disini dikatakan seorang wanita pendarahan oke wanita memang pernah mengalami semua wanita mengalami yang namanya siklus menstruasi ya pendarahan tetapi hanya beberapa hari ya setelah itu berulang setiap bulan teman-teman dikatakan dia mengalami pendarahan 12 tahun saya mau tanya sama teman-teman perempuan ya kalau misalnya mengalami pendarahan mens selama beberapa hari saja rasanya gimana enak enggak ya yang teman-teman pria pasti enggak pernah ngalamin betul kalau teman-teman pria mengalami ada sesuatu yang salah dalam diri anda tentunya ya baik teman-teman pasti rasanya enggak enak ya mengalami pendarahan mengalami sesuatu aduh itu enggak enak gitu ya apalagi pendarahannya 12 tahun ya saya tidak bisa membayangkan bagaimana menderitanya wanita ini mengalami pendarahan 12 tahun ya tentunya itu waktu yang amat sangat lama loh 12 tahun saya ingat dulu waktu sekitar tahun 2014 akhir ya 2014 akhir itu ya ampun saya pernah mengalami satu sakit kepala ya sakit kepalanya itu dari ujung dari atas kepala sini ke belakang ke pundak ke leher ya semuanya sakit oke dan itu berlangsung selama setiap hari ya setiap hari saya mengalami sakit itu dan sakit itu saya sudah pergi ke dokter pergi kemana-mana pokoknya saya pergi saya cek dokter mata saya cek dokter kepala gitu ya dokter syaraf saya cek saya pernah masuk MRI saya pernah masuk MRA semuanya di cek lalu bahkan saya pernah mencoba pengobatan tusuk jarum dan segala macam tapi ternyata tidak diketahui sakitnya dari mana gitu ya ada yang mengatakan bahwa saya waktu itu sedang stres lagi banyak pikiran dan segala macam saya juga tidak tahu karena saya merasa bahwa kelihatannya saya gak seperti itu gitu ya kadang-kadang memang begitu orang stres gak ngaku kalau stres gitu ya baik teman-teman itu yang terjadi saya tidak tahu sakitnya apa tidak tahu kenapa saya gitu dan sakit itu berlangsung setiap hari kepala saya selalu sakit tapi sakitnya itu kadang-kadang turun kadang-kadang naik gitu ya tapi selalu sakit intens dan gak pernah gak sakit sama sekali itu gak pernah gitu ya selama dua tahun saya alami itu dan teman-teman selama dua tahun saya mengalami itu aduh rasanya begitu menderita setiap hari setiap hari rasanya menderita betul ya saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya apa yang terjadi sama saya itu terjadi 12 tahun ya 12 tahun tanpa tahu tanpa tidak tahu bagaimana bisa sembuh atau kapan bisa sembuh gak tahu aduh rasanya pasti menderita luar biasa ya teman-teman yang terkasih tentunya ini yang dialami oleh perempuan ini ya mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami sakit seperti saya yang lama yang tidak kunjung sembuh gak tahu kapan secara fisik mungkin ada gitu ya tapi mungkin yang mengalami sakit saat ini bukan dari fisik kita bukan yang mengalami pendarahan bukan fisik kita tetapi yang mengalami pendarahan adalah rohani kita berapa banyak rohani-rohani yang sudah berdarah-darah terutama ketika pandemi covid ya pandemi covid 19 ini terjadi ya banyak orang yang mengalami kekeringan rohani dengan begitu luar biasa sehingga mereka haus sekali pengen misa aduh pengen terima tubuh kristus pengen terima hosti kepengen banget rindu secara fisik gak bisa akhirnya hanya bisa menerima secara online gitu ya rasanya aduh rohani ini kering gitu ya teman-teman mungkin saat ini apa yang kau alami ya apa yang kita sedang mengalami adalah masa-masa yang berat dimana rohani kita mengalami pendarahan yang begitu hebat ya tidak kunjung sembuh mungkin kita letih kita capek dengan segala sesuatunya tetapi kita percaya bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang terjadi ya dalam kehidupan kita ya Tuhan mengizinkan ini terjadi untuk apa untuk kebaikan kita ya kenapa tentunya ada hal-hal yang luar biasa teman-teman yang terkasih laku tadi kiranya menggambarkan pertemuan eh kiranya menggambarkan pengalaman daripada wanita yang diceritakan dalam kitab suci tadi ya 12 tahun lamanya itu bukan perjalanan yang sebentar perjalanannya panjang sulit untuk dilalui oleh perempuan tersebut tetapi tetapi perjalanan yang panjang itu dia lewati bersama dengan Tuhan dan saya percaya bahwa ketika dia menemukan seorang yang bernama Yesus maka dia mengalami satu pemulihan yang luar biasa so teman-teman yang terkasih kalau engkau sani sedang mengalami masa-masa berat dalam kehidupanmu ya teman-teman tetap mendengar firman Tuhan tetap datang kepada Tuhan tetap berdoa tetap ya jangan pernah berhenti sehingga apa satu ketika nanti satu ketika nanti Tuhan ya akan memberikan engkau satu kelegaan kalau engkau sedang mengalami masa-masa yang aduh suram rasanya berat gitu ya berdoa pengkau rasanya susah gitu ya teman-teman yang terkasih teman-teman lihat bagaimana perempuan ini akhirnya mengalami yang namanya pemulihan daripada Tuhan ini kan luar biasa ya teman-teman hal kedua yang menarik dari cerita ini adalah kalau kita belajar sedikit histori ya belajar sedikit sejarah atau sejarah bangsa Yahudi kita kita bisa tahu bahwa orang yang mengalami pendarahan terutama wanita yang mengalami pendarahan itu menderitanya bukan hanya di fisik tetapi menderita lahir dan batin kenapa dia menderita lahir dan batin orang yang mengalami pendarahan bagi orang Yahudi pada saat itu adalah termasuk orang yang najis ya sehingga kalau orang yang najis itu tentunya aduh orang najis itu bisa ditinggalkan dikucilkan dibuang oleh komunitasnya ya sehingga orang yang najis itu seringkali gak punya teman orang yang najis itu dikucilkan daripada komunitas bangsa Yahudi tidak boleh mempersembahkan kurban dan segala macam itu sehingga harus dikuduskan dulu ya sembuh dulu lalu pokoknya aturannya banyak sekali untuk menguduskan orang-orang yang najis gitu dan yang paling menderita adalah yang paling menderita adalah bahwa ketika saya misalnya menjadi orang najis lalu saya menyentuh barang ya lalu saya menyentuh barang maka barang yang saya sentuh itu juga ikutan najis gitu itu adalah aturan dari bangsa Yahudi berarti sangat-sangat sangat-sangat menderita tentunya perempuan ini ya dia gak bisa dekat-dekat sama teman-temannya takut semuanya takut menjadi najis makanya orang yang berdarah-darah dalam cerita Yesus ada orang yang terkapar karena dirampok karena dirampok lalu ada imam ada orang lewi yang pergi atau meninggalkan atau berjalan di pinggir menjauhi orang-orang yang seperti itu kenapa karena ya itu karena ada aturan bahwa orang yang seperti itu adalah orang yang najis dan tentunya menderita luar biasa bahwa seorang wanita ini najis selama 12 tahun bayangkan najisnya 12 tahun teman-teman seperti apa rasanya gitu ya sehingga apa banyak orang yang meninggalkan dia mungkin ya dia sudah gak tahu lagi harus gimana dan bagaimana dia tidak tahu lagi harus lari kemana teman-teman yang terkasih saya tidak tahu apa yang sedang kau alami saat ini ya mungkin kadang-kadang kita juga mengalami masa-masa kita masuk ke dalam komunitas atau satu pekerjaan kantor baru mungkin tempat baru juga kita merasa kurang nyaman gitu ya komunitas rohani pun juga kadang-kadang kurang nyaman ya buat saya pribadi buat saya pribadi saya dulu awalnya dari komunitas atau PD di kampus gitu ya sebelum akhirnya saya pindah dan saya masuk ke komunitas Mazing Grace teman-teman perjalanan saya untuk mencari sebuah komunitas yang tepat buat saya pun juga sulit gitu ya karena saya berasal dari PD kampus lalu pindah ke sebuah komunitas yang lebih luas lingkupnya untuk saya mulai menyatu atau bisa merasakan bahwa Mazing Grace adalah komunitas saya itu betul-betul membutuhkan waktu buat saya kenapa saya ingat dari awal saya join gitu ya ada rasa-rasa nyaman kadang-kadang nyaman kadang-kadang tidak gitu ya lalu itu berlangsung juga cukup lama gitu ya dengan teman-teman dengan brother sister yang tentunya jauh lebih tua dibandingkan saya karena ini adalah komunitas umum bukan komunitas anak muda aduh rasanya kalau saya muda disitu kok rasanya kurang gimana gitu ya kurang nyaman dan segala macam karena waktu itu Mazing Grace sendiri waktu saya join pada awalnya itu belum ada untuk anak mudanya belum ada gitu jadi saya harus bergabung dengan komunitas umum atau orang-orang dewasa om dan tante dan teman-teman muda mungkin juga merasa bahwa aduh kalau ketemu atau join sama om dan tante aduh pusing gitu ya pusing rasanya ya kenapa aduh banyak maunya mungkin gitu ya sehingga apa saya seringkali merasa gak nyaman di dalam komunitas itu saya seringkali merasa gak nyaman rasanya kok aduh kok begini ya gitu ya bagaimana ya rasanya ya gak merasa kurang diterima dan segala macam tapi saya belajar untuk saya belajar untuk merendahkan hati saya nah ini yang penting ya saya belajar untuk merendahkan hati saya saya belajar untuk menerima situasi dan kondisi yang ada dan saya belajar untuk apa setia saya belajar untuk setia sehingga apa ya sudah saya jalanin aja saya jalanin aja saya melayani disitu saya mencoba untuk bertumbuh disitu Dan tentunya untuk bisa Mengatakan betul bahwa Tuhan ini adalah komunitas dimana Tuhan menempatkan saya untuk bertumbuh Itu saya membutuhkan waktu Sekitar dua tahun lamanya Dua tahun Saya rasa banyak diantara kita yang Mungkin baru satu bulan Dua bulan kita sudah merasa gak nyaman Dan rasanya udah deh mundur aja Ngapain gitu ya Udah capek Rasanya kurang Di komunitas A kurang Pindah komunitas B kurang C kurang D kurang Semuanya kurang Yang menjadi masalah adalah Apa yang terjadi dalam diri kita sebetulnya Yang salah komunitasnya apa kitanya Menurut teman-teman Kalau kita merasa Terus kurang ada sesuatu yang Salah ada sesuatu yang salah terus Sebenarnya yang salah tentunya Bukan komunitasnya Bukan Bukan Tetapi yang salah adalah ada pada diri kita Kita harus menyadari bahwa Ih apa sebenarnya yang salah Sehingga saya tidak bisa Masuk atau join Atau merasakan sesuatu dalam komunitas Tempat saya bergabung Tempat saya bergabung Apa gitu Itu yang harus kita cari Kenapa? Karena seringkali kita lebih mudah untuk menyalahkan situasi dan kondisi Dibandingkan kita menilai diri kita Apa yang terjadi dengan diri kita Ini yang menjadi masalah Sehingga orang lain selalu salah Situasi kondisi selalu salah Dan saya selalu benar Teman-teman yang terkasih Mari kita melihat ke dalam diri kita saat ini Jika memang Ada sesuatu yang Belum beres dalam diri kita Perlulah kita bereskan terlebih dahulu Gitu ya Wanita ini Mungkin dikucilkan Dibuang orang Karena memang ada sesuatu yang tidak beres Menurut adat istiadat Yahudi pada saat itu Yaitu apa Ada sakit Dia mengalami sakit Yang menjadikan dia menjadi najis Tetapi Tetapi Sesungguhnya Wanita ini Akhirnya mengalami pemulihan Dan ketika pemulihan itu terjadi Barulah Wanita ini Bisa kembali Mengalami Kehidupan bersama-sama So teman-teman yang terkasih Mungkin pemulihan itu perlu Dalam kehidupan kita Ya Saya percaya di Imagode Ya Di Imagode Selalu anak-anak mudanya Terus Dipulihkan Amen Ya ada Mafa Lalu ada juga Bu Esther Yang Yang Masih dibawa Elizabeth kan ya Imagode ya Masih ya Oke Ya Bu Esther yang juga akan membantu Untuk memulihkan teman-teman semuanya Gitu ya Terutama teman-teman Anak-anak muda itu memang perlu dibentuk hatinya Sekali lagi Anak-anak muda itu perlu dibentuk hatinya Supaya apa Supaya anak-anak muda boleh sungguh-sungguh menjadi anak muda yang mencintai Tuhan Itu butuh proses Butuh waktu Ya Gak gampang tentunya Terutama dengan tekanan zaman Pada zaman sekarang Ya teknologi begitu canggih Segala sesuatu harusnya menjadi mudah Sehingga apa Untuk kita Belajar untuk setia Untuk dibentuk itu Tidak gampang Ya Teman-teman 12 tahun wanita ini mengarami pendarahan Ditolak Ditinggalkan orang Dikucilkan orang Tetapi Perempuan ini Tetap Tetap ya Dia berusaha Dan dia berusaha Sampai dikatakan apa Tidak ada satu orang pun yang bisa menyembuhkan dia Tidak ada Ya Tidak ada yang bisa menyembuhkan dia Tetapi Ketika dia bertemu dengan sang penyembuh itu Disitulah Dia disembuhkan Teman-teman Perjalanan itu bukan perjalanan yang mudah Ya Tidak mudah tentunya Untuk kita bisa mengalami Pemulihan yang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan Banyak yang harus dibuang pelan-pelan-pelan gitu ya Makanya saya ingat bahwa Yang namanya luka batin itu Saya ingat pengajarannya Bahwa yang namanya luka batin itu adalah Seperti bawang katanya ya Seperti bawang yang dikupas Bawang merah Bawang merah bukan bawang putih Dikeprek abis gitu ya Bawang merah Kalau bawang merah itu dikupas Ada lagi lapisan demi lapisan Sehingga apa Pemulihan itu perlu terjadi terus 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 dan terus Ya Saya percaya bahwa Teman-teman yang disini juga harus dipulihkan terus menerus Saya pun juga seperti itu Saya ingat Saya ikut luka batin itu Ya lumayan sering lah ya Beberapa kali saya ikut luka batin Juga untuk pemulihan terhadap diri saya sendiri Ya ketika saya membawakan retret luka batin pun Ya itu ternyata ketika saya melayani pun Ternyata juga ada sesuatu yang Tuhan mau pulihkan saya Jadi pemulihan itu terjadi dengan begitu luar biasa Sehingga apa Sehingga orang yang melayani pun Ternyata tiba-tiba diingatkan Oh iya banyak hal yang belum dipulihkan Gitu Ya banyak hal yang ternyata belum dipulihkan Sehingga Tuhan saat itu juga mengingatkan Bahwa oh ada hal-hal yang perlu saya pulihkan Sehingga Sehingga ini dibutuhkan yang namanya kerendahan hati Yang mau terbuka Ya Buka hati kita lebar-lebar Seberapa lamapun engkau melayani Seberapa lamapun engkau join dalam sebuah komunitas rohani Sekali lagi Tidak menjamin Tidak menjamin Bahwa hidup kita Menjadi lebih baik Ya Karena apa Kecuali kita mau Betul-betul terbuka Tuhan pulihkan saya Penuhi saya dengan cintamu Kuasai hidup saya Barulah Tuhan Boleh memulihkan setiap kehidupan kita Maka teman-teman yang terkasih Berapa banyak juga orang-orang yang ikut kegiatan rohani Uh rajinnya minta ampun Rajinnya minta ampun Ya Kalau bisa pede dimana-mana datang Ya seminggu bisa tujuh kali Datang pede Rajin luar biasa Tetapi hidupnya tidak Berubah Hidupnya tetap sama Dahulu sekarang dan Sampai Ya Jangan selama-lamanya ya Yang dahulu sekarang dan selama-lamanya Itu hanya firman Tuhan saja So teman-teman yang terkasih Ya Jadi kita butuh dipulihkan Terus menerus Terus menerus Supaya apa Supaya kita bisa betul-betul mengalami Yang namanya cinta Tuhan itu Ya Kalau kita sudah betul-betul mengalami cinta Tuhan Aduh sudah gak kemana deh Ya Cinta Tuhan akan membuat kita Terus melekat kepada dia Ya Terus melekat Saya percaya bahwa teman-teman Pasti pernah mengalami Pengalaman cinta pertama Bersama dengan Tuhan Yesus Amen Ya Kalau sudah namanya Pengalaman cinta pertama Dengan Tuhan Yesus Aduh itu pengalamannya Gak pernah kita bisa lupa Gak pernah Ya So teman-teman yang terkasih Buka hati kita Untuk bisa dipulihkan Terus menerus Lalu apa yang Perempuan ini Lakukan Ya Perempuan ini Lakukan Perempuan ini Dia Mau Mengambil Kesempatan Ya Kita lihat bahwa perempuan ini Mengambil kesempatan Dulu tuh pelayanan Tuhan Yesus itu Dulu pelayanan Tuhan Yesus itu Kemana-mana Ya Dia tidak menetap di satu tempat Lalu udah disitu Aja tidak ya Tapi pelayanan Tuhan Yesus itu Menjangkau ke seluruh Israel Dia pergi ke kota-kota besar Kota kecil Pokoknya kemana-mana Dia datang untuk menyembuhkan Mewartakan firman Tuhan Memberitakan tentang kerajaan Allah Dimana-mana Sehingga Secara fisik untuk bertemu dengan Yesus Pada saat itu Bukan satu hal yang mudah Ya Kenapa? Karena Yesus mungkin berpindah tempat Dari tempat A ke tempat B Ya Dari kota A ke kota B Kita gak pernah tahu Kapan Yesus itu Datang ke kota itu Tetapi Perempuan ini Luar biasa Ya Mungkin dia mendengar Bu Yesus akan datang ke kota itu Dan dia tidak menyanyiakan kesempatan itu Untuk datang kepada Yesus Ya Sehingga ketika Yesus lewat Eh Ini kesempatan yang besar Dan dia Ya Dia ambil kesempatan itu Dia jamah Jumbah-jumbahnya Dengan penuh iman Yang luar biasa Teman-teman yang terkasih Ya Ini Satu gambaran yang luar biasa Kenapa? Kalau Kalau saja Kita hidup pada zaman itu Ya Dimana kita pengen ketemu sama Tuhan Yesus Tapi kok Enggak Datang-datang ke kota dia Ketempat saya gitu ya Dan tiba-tiba Kita mendengar Ada satu kesempatan ini loh Ya Kesempatan yang tepat Ini loh Tuhan Yesus akan datang Kita akan ambil apa enggak Kesempatan ini Gitu Ya Apakah kita akan mengambil Kesempatan ini Supaya kesempatan ini Uh Kita betul-betul Patenkan Kesempatan ini Kita pakai dengan baik Itu ya Sehingga Eh Wanita ini Ketika dia bertemu dengan Yesus Dia jamah Jumbah-jumbahnya Terjadi pemulihan Yang amat sangat luar biasa Dalam kehidupan dia Teman-teman yang terkasih Kita bersyukur bahwa Zaman sekarang Zaman saat ini Ya Zaman perjanjian baru Zaman kita Saat ini Tuhan tidak memberikan Kesempatan hanya satu kali Amen Tuhan memberikan kita Kesempatan Berkali-kali Untuk kita Boleh memulihkan Diri kita Sekali kita jatuh Kita tetap punya Kesempatan untuk Berubah Kita punya kesempatan untuk Bertobat Untuk datang Kembali kepada dia Yang menjadi pertanyaan adalah Andaikan saja Andaikan Andaikan Bahwa Kesempatan kita Cuma satu kali Kira-kira Apa yang kau mau perbuat Buat Tuhan Ya Anak-anak muda Apa yang kau mau perbuat Buat Tuhan Kalau saja Andaikan saja Kesempatan kita Hanya satu kali Tentunya kadang-kadang Kita seringkali Menganggap remeh Kehidupan kita Saya terutama Karena Tuhan Memberikan kesempatan Berkali-kali Maka berkali-kali Pula Saya memilih Kesempatan untuk Jatuh Artinya apa Ikut Tuhan itu Seharusnya Merubah kehidupan kita Untuk menjadi lebih baik Betul Dan saya ingat dulu Waktu itu Ya waktu itu Saya sampai pada Kejatuhan Yang luar biasa Menurut saya Beberapa tahun yang lalu Itu kejatuhan Saya yang luar biasa Kenapa Karena saya merasa Bahwa yaudah Tuhan kan memberikan saya Kesempatan terus-menerus Apalagi di Katolik Ada yang namanya Sakramen Maka Ya udah jatuh Dalam dosa Tidak apa-apa Tinggal bangkit Ngaku dosa Masuk Sakramen Selesai pulang Diampuni Dan selesai Kehidupan saya Enak banget gitu ya Pelayanan sih pelayanan Tapi dosa juga jalan terus Jadi pelayanan dan dosa Berjalan beriringan Oke Itu yang terjadi sama saya Tapi saya percaya Anak-anak Imah Gude Tidak ada yang seperti ini Amen Ya Tidak ada Ya saya lihat Wajah-wajahnya Wajah-wajahnya Wajah-wajah yang suci Yang kudus Oke Ya Tidak ada yang seperti ini Kalau saya Kalau saya dulu seperti itu Bayangkan Pelayanan jalan Tapi yang namanya Dosa juga jalan Waduh Sehingga Satu ketika Satu ketika Saya sampai merasa Aduh Tuhan Capek sekali ya Oke Apa Kilaf terus ngaku dosa Apa itu Kilaf terus ngaku dosa Tobat dan segala macam ya Baik Teman-teman yang terkasih Sampai pada Satu titik Dimana saya betul-betul Menganggap Remeh yang namanya dosa Pada saat itu Saya merasa Bahwa yaudahlah Dosa-dosa aja Toh Tidak apa-apa Saya tetap bisa pelayanan Dosa Dosa ma Wajar tau Nah itu Hati-hati Ketika Kita sudah mulai Merasa bahwa dosa Itu adalah sesuatu Yang wajar Semua orang juga Berdosa Jadi yaudah Wajar Kalau kita jatuh Dalam dosa Waduh Itu luar biasa Dan waktu itu Saya pernah mengalami Masa-masa yang seperti ini Sehingga apa Yaudah Pelayanan-pelayanan Dosa-dosa Tidak apa-apa Ya Tidak penting Yang namanya Saya berusaha Untuk jaga diri Gitu ya Jaim Jaga kekudusan Katanya Aduh buat apa Saya bilang ya Itu Aduh Udahlah Tidak perlu Saya bilang Ya Tetapi Ketika itu Tuhan betul-betul Menghajar saya Ya Tuhan betul-betul Mengingatkan saya Ya Dia betul-betul Membawa saya Untuk Ya ampun Ketika dalam Satu doa Ya Lagi persekutuan doa Ketika itu Saya ingat Dan Pembicaranya Om Ben Ya Pembicaranya Om Ben Lalu Teman-teman yang terkasih Ketika dalam Suasana doa Dan saya ingat Waktu itu Dari awal Dari awal Saya ikut Persekutuan doa Yang namanya Saya didoakan Yang namanya Saya maju Untuk didoakan Saya tuh Tidak pernah Sampai Mengalami Apa ya Mental gitu loh Tidak pernah Tapi baru Kali itu Baru kali itu Ya Ketika saya didoakan Sama Om Ben Tiba-tiba Begitu Om Ben Tumpang tangan Saya langsung Terpental Ke belakang Saya tidak tahu Ya Apa yang terjadi Sama diri saya Ketika itu Tetapi Saya tahu betul Bahwa hidup saya Sudah terlalu Jatuh Terlalu dalam Dan saat itu Saya menangis Di hadapan Tuhan Dan saat itu Saya mengalami Pertobatan yang Luar biasa Saya menyadari Betul hidup Saya itu Kotor Luar biasa Hidup saya Kotor Luar biasa Dan mulai Dari saat itu Saya betul-betul Harus mengalami Pertobatan Dan saya Menyadari Betul Yang namanya Pertobatan itu Sesuatu yang Sangat penting Sampai sekarang Masih dosa Atau enggak Masih Teman-teman Ada yang Tidak pernah berdosa Sampai hari ini Ada Kalau ada Tolong ngacung Ya Ketik di chat Gitu ya Saya 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 tidak pernah Gitu ya Saya percaya Tidak ada Di antara kita Yang tidak pernah berdosa Karena kehidupan Kita Kehidupan Sepanjang kita hidup Itu kita sedang Melawan Ya Berusaha Untuk menjadi kudus Saya selalu bilang Sama teman saya Seorang santo dan santa Itu diberi gelar Orang kudus Diberi gelar Santo dan santa Itu setelah Orangnya meninggal Betul ya Ya Jadi Ketika dalam perjalanan Kehidupan mereka Itu mereka Akan berjuang Untuk mengatasi Kelemahan-kelemahan mereka Jatuh bangun Jatuh bangun Dan berjuang Ya Tetapi Yang menjadi berbeda Adalah cara pandang Atau mindset Nya terhadap Dosa Sehingga apa Sehingga Orang yang sudah Benar-benar Mengalami pertobatan Ketika dia terjatuh Dalam dosa Dia tidak akan Pernah mengagap Bahwa itu adalah Sesuatu yang wajar Maka dia akan Bangkit Akan kembali Berjuang Ya Jatuh boleh Eh bukan boleh ya Jatuh bisa Tapi jangan pernah Hidup Di dalam dosa Teman-teman Itu perjuangan Yang amat Sangat Luar biasa Dan tentunya Itu terjadi Juga dalam Kehidupan kita Perjuangan Melawan dosa Itu Akan terus Berjalan Ya Sepanjang kehidupan kita Sampai kita meninggal Itu kita harus Berjuang So Jangan pernah Menyerah Jangan pernah Kita mengatakan Tuhan Gue udah capek Semuanya Aduh Gue udah coba Lakukan Jatuh lagi Jatuh lagi Jatuh lagi Aduh Gue capek Gue stres Tuhan Gue stres Saya ingat Ada satu orang Teman saya Waktu itu Dia pernah cerita Ini teman saya Ini seorang Yang Luar biasa Fanatik Menurut saya Secara Kristen Sangat fanatik Kenapa saya bilang Sangat fanatik Karena sejak Saya mengenal dia Waktu itu Awal saya mengenal dia Itu zaman SMA Ini Orang luar biasa Kenapa Luar biasa Karena ini Orang itu Suka ngotbahin Orang-orang Teman-teman Bayangkan Kalau misalnya Jam kosong Lagi sekolah Jam kosong Itu teman saya Datang Teman saya Datangin saya Lalu Bicara Soal Tuhan Yesus Jam kosong Datangin Orang-orang Teman-temannya Dia datangin Lalu dia Bicara Soal Tuhan Yesus Teman-teman Bayangkan Orang seperti ini Nyebelin Luar biasa Rasanya 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 kepengen Aduh Malas banget Kalau sudah Didatangin Dia Rasanya Malas Ini orang Yang fanatik Luar biasa Sampai Satu ketika Beberapa tahun Yang lalu Saya ketemu Sama dia lagi Ini seorang Yang fanatik Luar biasa Waktu itu Dan ketika itu Dia mengatakan Sama saya Benny Gue Keliatannya Udah capek Keliatannya Gue capek Gue jatuh lagi Jatuh lagi Jatuh lagi Dia bilang Gue selalu jatuh Dalam dosa terus Ulang-ulang Lagi Gue capek Dengan semuanya Terus Akhirnya Dia memilih Dia bukan orang katolik Dia orang Saudara kita Protestan Dan waktu itu Dia memilih Untuk pindah gereja Kenapa? Karena gereja yang satunya Dia bilang Gereja yang satunya Itu pengajarannya Lebih Lebih enak Lebih simpel Gitu ya Jadi gue udah Gak capek lagi Kalaupun gue jatuh Dalam dosa pun Gak apa-apa Gue gak capek lagi Gitu loh Gue gak terlalu Stras Gak terlalu kepikiran Teman-teman Saya sangat sedih Mendengarnya ketika itu Kenapa? Karena saya mengenal Dia lama Dan dia orang Yang sangat-sangat Fanatik Dalam hal Dosa Ketika itu ya Dalam hal pengajaran Tetapi Dia memilih Untuk mencari Satu Tempat yang Menurut dia Bisa menyenangkan Hatinya dia Teman-teman yang terkasih Bagaimanapun Dan juga Kesempatan yang diberikan Oleh Tuhan Tuhan kepada kita Mari kita Dan yang kedua Dan yang kedua yang wanita ini Berani lakukan adalah Dia berani melakukan sesuatu Sekalipun di tengah kerumunan Orang-orang Dia berani untuk Memaju Dan menjamah Jumai Jumah Tuhan Tuhan Yesus Dia maju Dan dia jamah Dan seketika itu juga Seketika itu juga Penantian dia Selama 12 tahun Lamanya Terbayar Dia mengalami Pemulihan Dan dia mengalami Kesembuhan Teman-teman Siang hari ini Mari rendungkan Kehidupanmu Apakah engkau Saat ini Masih Sesungguhnya Masih mencari-cari Kemana arah Kehidupanmu Ya Entah itu dalam Bidang pekerjaan Mungkin Atau dalam Bidang kehidupan Atau Kerohanian Dan kau masih Mencari-cari Ya Kemana Engkau akan melangkah Siang hari ini Kita belajar Dari wanita pendaraan Sekalipun Dia menderita 12 tahun Menderita Lahir dan batin Dia tidak pernah Kehilangan Yang namanya Pengharapan Tidak pernah Kehilangan Pengharapan Dia tetap Terus berharap Terus berharap Akan kesembuhan Terjadi dalam kehidupan dia Sampai akhirnya Dia Bertemu dengan Tuhan Yesus Menjamah Jumbai Tuhan Yesus Dan dia Menjadi Sembuh Saya akan tutup Dengan satu kesaksian Satu cerita Yang luar biasa Dari sebuah keluarga Keluarga ini Saya layani Waktu Saya datang Keluar kota Ya Jadi keluarga ini Adanya di luar kota Ketika saya Ketika saya diundang Untuk mengisi Acara disana Persekutuan doa disana Saya tinggal Ditempatkan Di sebuah keluarga Dan ketika itu Keluarga itu Sedang mengalami Masa-masa yang berat Dalam pekerjaannya Ya Teman-teman Bayangkan Pekerjaannya Begitu Berat Buat mereka Karena besar Pasak Daripada tiang Akhirnya Mereka mengalami Kebangkrutan Luar biasa Dan waktu itu Waktu itu Tantanya Bilang sama saya Dia cerita Waduh Benny Saya ini lagi bingung Bangkrut dan segala macam Dan dia mengatakan Bahwa kok bisa Terjadi seperti ini Gitu Ya Teman-teman yang terkasih Ternyata Saya tanya Loh Tantanya gimana Gitu ya Sudah bangkrut Seperti ini Gimana Gitu ya Lalu dia bilang Ya memang Saya sudah lakukan Segala sesuatu Dia pinjem uang Di sana sini Pinjem dari bank Dan segala macam Akhirnya betul-betul Bangkrut Gitu Teman-teman yang terkasih Waktu itu Saya mencoba untuk Memberanikan diri Bertanya Tante Apa yang tante Lakukan selama ini Ya Teman-teman Seperti perusahaan-perusahaan Yang lain Ya Saya gak tahu ya Perusahaan tempat teman-teman Bekerja bagaimana Tapi perusahaan-perusahaan Tapi perusahaan dia Itu juga ternyata Membuat Pembukuan ganda Ya Yang satu untuk pajak Keluar Satu untuk internal Jadi Pembukuannya double Sehingga yang untuk Eksternal Atau pihak luar Itu selalu Pembukuannya bagus Itu yang membuat Bank akhirnya Berani mengucurkan dana Mengucurkan dana terus Ya sampai akhirnya Betul-betul sudah gak bisa Dikucurkan lagi Dananya Karena betul-betul sudah Bankrap Teman-teman yang terkasih Waktu itu Saya cuma mengatakan Sama Keluarga ini Om Tante Mohon maaf Apa yang sudah Om Tante Lakukan ini Salah Saya bilang Ya saya gak tahu Saya punya keberanian Dari mana Saya percaya itu Dari roh kudus Dan saya berani Mengatakan Bahwa Kalau Om Tante Mau dipulihkan Saya bilang Saya bilang sama mereka Om Tante Tolong bertobat Tolong Om Tante Buka segala sesuatu Kondisi perusahaan Di hadapan Bank semuanya Ini yang terjadi Wah dan saya ingat Waktu itu Wajah Tantanya Uh mukanya Udah gak enak Gitu ya Saya tinggal di rumah itu Untung saya gak diusir Hari itu juga Gitu Ya tapi Saya memberanikan diri Untuk berkata Seperti itu Satu tahun kemudian Ketika saya kembali lagi Ke kota itu Dan saya Tinggal di rumah itu Kembali Puji Tuhan Ternyata Om Tantanya masih mau Om Tantanya masih mau terima Ya dan ketika itu Saya bertanya Bagaimana kondisinya Dan dia bilang Aduh luar biasa Rumahnya sudah mau disita Dia bilang Oh Kenapa Ya oh belum ada jalan Ya mau disita ini Ya sudah Gak tahu perusahaannya disita Rumahnya juga mau disita Dia bilang Lalu saya Tanya sama mereka Om Tantanya sudah lakukan belum Apa yang Ya Apa yang Saya katakan kemarin Lalu dia bilang Sudah Justru karena saya buka semuanya Makanya saya jadi tambah Tambah kolaps Waduh Saya bingung Ya waktu itu saya stres Dia bilang Aduh Tuhan Ini saya salah ngomong Apa enggak gitu ya Oke Tapi saya bilang Waktu itu sama mereka Om Tante Percaya satu hal Percaya satu hal Bahwa Tuhan Akan memulihkan Keadaan Om Tante Perusahaan Semuanya akan Tuhan pulihkan Lalu Tante bilang Amen Teman-teman yang terkasih Tahun depannya lagi Saya datang Kembali tinggal di rumah itu Tahun depannya lagi Saya datang Kembali saya tinggal di rumah itu Dan begitu seterusnya Sampai beberapa tahun yang lalu Kalau enggak salah sekitar lima tahun yang lalu Ya Ya Empat atau lima tahun yang lalu Saya datang kembali ke rumah itu Dan saya tinggal di rumah itu Dan waktu saya ngobrol-ngobrol Omnya cerita Benny Saya ini mengalami sakit Katanya Jadi Om ini ternyata mengalami sakit Dan sakitnya adalah sakit kanker Dan dia harus dirawat di Singapur Itu ceritanya Ya Lalu teman-teman yang terkasih Ketika dia mengatakan Harus dirawat di Singapur Selama Berapa bulan Waktu itu Kok enggak salah Saya memberanikan diri Saya bertanya Om Saya kan tahu Kondisi keluarga ini Gitu ya Kondisinya lagi Collapse Usahanya Dan segala macam Lalu saya tanya Om Itu Kalau misalnya di Singapur Mahal ya omnya Pengobatan Iya Dia bilang Lalu dari mana Ya Lalu dari mana Uang untuk membiayai Pengobatan om Saya tanya Lalu saya cukup kaget Ketika om ini mengatakan Benny Saya mengucap syukur Sama Tuhan Kalau dulu Saya pernah mengalami Kebangkrutan Udah Kenapa Karena dia mengatakan Begini Kalau dulu saya tidak Bangkrut Saya tidak tahu Berapa banyak Saya harus keluar Uang untuk Pengobatan saya Tetapi karena Saya bangkrut Maka Saya tidak Mengeluarkan Uang Satu rupiah Pun Untuk Pengobatan saya Saya kaget Dan ketika itu Saya mulai Menyadari bahwa Oh Ini loh Om ini Menderita Mungkin 12 tahun Seperti wanita Pendarahan itu Tapi ujungnya Karena mereka Tetap setia Mereka Tidak pernah Mereka tidak pernah Berhenti Untuk mencintai Tuhan Yesus Disitu Tuhan Memulihkan Kehidupan dia So teman-teman yang terkasih Kalau engkau Sani mengalami Masa-masa yang berat Saya mengajak Teman-teman Untuk tetap setia Tetap mencintai Tuhan Apapun yang terjadi Amin Teman-teman Saya akan tutup Mari kita bersama-sama Kita akan Tutup dalam doa Sambil menyanyikan Satu pujian ini Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Bapak yang mahkuasa Kami mengucap syukur Atas rahmat Dan berkatmu Tuhan dalam hidup kami Terutama Kalau pada hari ini Kami boleh bersama-sama Merenungkan Sabdamu Dari seorang wanita Wanita yang mengalami Pendarahan 12 tahun Tuhan Tapi Dia tetap Menanti-nanti Pemulihan Yang daripadamu Tuhan Ajar kami Untuk setia Tetap Menyadari Betapa Kau baik Dalam hidup kami Ajar kami Tuhan Untuk selalu Tuhan Mencintai Engkau Apapun yang terjadi Dan biar pujian ini Boleh menjadi doa Kami dihadapan Pada siang hari Di doa kami Ya Bapak Kami nyatakan Di hadapanmu Saat ini Ku mau Cinta Yesus Selamanya Ku mau Cinta Yesus Selamanya Meskipun Badai Silih Berganti Dalam Hidupku Ku tetap Cinta Yesus Selamanya Sekali lagi Ku mau Cinta Yesus Selamanya Ku mau Cinta Yesus Selamanya Meskipun Badai Silih Berganti Dalam Hidupku Ku tetap Ku tetap Cinta Yesus Selamanya Ya Bapak Bapak Ini aku Anakmu Layakkanlah Seluruh Hidupku Ya Bapak Ya Bapak Bapak Ini aku Anakmu Pakailah Sesuai Dengan Rencanamu Sekali lagi Nyatakan bujiannya Sebagai doa kita Di hadapan Tuhan Ku mau Cinta Yesus Selamanya Ini kerinduan kami Tuhan Ku mau Cinta Yesus Selamanya Meskipun Badai Silih Berganti Dalam Hidupku Ku tetap Cinta Yesus Selamanya Ya Bapak Ya Bapak Bapak Ini aku Anakmu Layakkanlah Seluruh Hidupku Ya Bapak Bapak Ini aku Anakmu Anakmu Pakailah Sesuai Dengan Rencanamu Sekali lagi Ya Bapak Ini aku Anakmu Seluruh Hidupku Oh Ya Bapak Bapak Ini aku Anakmu Anakmu Pakailah Anakmu Pakailah Sesuai Dengan Rencanamu Pakailah Sesuai Rencanamu Pakailah Sesuai Dengan Rencanamu Bapak 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 Putra Amin Amin A Nek Too Tidak Pintar Tidak Tidak Neku Tidak 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 Tidak